Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang jumpa kembali kita di sajian video kali ini mudah-mudahan melalui channel youtube ini bagi siapa saja yang mampir mendapatkan hikmah di balik sajian video dan bila mana ada kekurangannya maka silakan kalian komen pada tempat yang telah disiapkan oleh youtube demikian kita akan masuk ya pada lanjutan video berikutnya kita akan pelajari tentang bagaimana sih pembagian daripada akhlak kalau pada sajian videomu sebelumnya itu pengertian tentang akhlak yang pertama ternyata akhlak ini ya terbagi menjadi dua yaitu akhlak mulia atau akhlak terpuji yang biasa kita dengar dengan istilah akhlakul karima atau akhlakul mahmudah akhlak mulia atau terpuji tersebut juga disebut dengan akhlakul mahmudah sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah sesama manusia dan lingkungannya sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah dalam hubungan dengan pribadi kehidupan pribadi bermasyarakat dan bahkan bernegara itulah sebabnya penting untuk kali ini kita pelajari sebenarnya yang kedua adalah akhlak buruk akhlak buruk atau tercelah biasa juga disebut dengan istilah akhlakul mazmumah akhlak tercelah ini adalah sikap dan tingkah laku yang buruk kebalikan dari mahmudah terhadap siapa? terhadap Allah sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungannya nah dari berdasarkan apa yang kita jelaskan tadi ini maka diharapkan agar setiap muslim menghindari sifat tercelah karena sangat merusak kehidupan manusia baik dalam kehidupan pribadi keluarga, bermasyarakat, mampu kehidupan bernegara dan begitu juga hubungan kita dengan Allah oke mungkin semakin penasaran kita lalu bagaimana sih seperti contoh akhlak yang terpuji itu pengen aku tahu dan bagaimana memahami dan mencoba latihan mengamalkannya serta bahkan kalau sudah bagus kita akan mengajarkan contoh akhlak terpuji atau tercelah ini yang pertama adalah akhlak terpuji akhlak terpuji ini ada tiga bagian atau dimensi terhadap Allah, terhadap sesama manusia begitu terhadap diri sendiri dong jadi yang pertama dulu ialah contoh akhlak terpuji terhadap Allah jangan lupa like dulu dan subscribe ya kalau bisa tinggalkan komentarnya mudah-mudahan bernilai ibadah akhlak mulia terhadap Allah diartikan sebagai cingkahlak manusia sebagai makhluk ciptaannya yang pada prinsipnya manusia beriman dan berakhlak mengakui terhadap keesanaan Allah yang telah menciptakan manusia menjadi mahir yang paling sentuhkan di muka bumi ini nah itu ya sebaliknya Allah dalam firmannya Quran Surah An-Nahal ayat 7.8 yang artinya dan Allah mengeluarkan kamu dan keurut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu dan dia memberi pendengaran penglihatan dan hati murani agar kamu bersyukur ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan tubuh yang kokoh sempurna serta melengkapi dengan pencah indera pendengaran penglihatan penciuman akal pikiran dan hati murani manusia oleh karena itu kita harus bersyukur dengan pencah indera yang diberikan Allah sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna sudah sepantasnya manusia bisa dapat menyukuri apa yang telah Allah berikan dan menggunakan alat pencah indera tersebut untuk memperhatikan bukti keesahan Allah serta taat pada Allah SWT serta patuh dengan apa yang telah diberitahkannya nah itu tadi adalah dasar untuk akhlak terpuji nah seperti apa contohnya akhlak terpuji ini atau akhlak rumah muda akhlak mulia yang pertama ialah ikhlas yang kedua ialah bertawad yang ketiga bersabar yang keempat bersyukur dan bertawakal yang keenam harapan serta bersikap takut akhlak inilah yang kita lakukan nah itu ya akhlak mulia terhadap Allah SWT terus bagaimana akhlak mulia terhadap sesama manusia diantaranya adalah menjaga hubungan baik dapat berkata benar tidak meremehkan orang lain bersangka baik nah serta menanam rasa kasih sayang nah itu adalah contoh-contoh akhlak terpuji akhlak terterima kemudian bagaimana kalau contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri jadi selain akhlak kepada Allah sesama manusia tak lupa juga kita harus tahu bagaimana akhlak terhadap diri sendiri wah ada ya akhlak terhadap diri sendiri ada dong yang artinya menjaga sifat jasmani dan rohani semakin lebih baik setiap waktu dengan cara apa menjaganya memelihara kesityan dan kehormatan diri ini berang bagi kita dengan banyaknya tantangan saat ini kemudian kona'ah tanda bagian dari orang yang bersyukur adalah dengan rasa kona'ah menerima apa adanya pemberian dari Allah tapi kita sudah berusaha sudah berdoa dan bertawakal apapun hasilnya itulah merupakan pemberian dari Allah yang harus kita syukuri kemudian berdoa kepada Allah kemudian apalagi kesabar dengan ketentuan Allah tawakal kepada Allah serta rendah hati ini akhlak terhadap diri sendiri nah itu ya kemudian ada sandaran dalam buku puncak ilmu adalah akhlak kita dapat mempelajari apa saja akhlak yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan akhlak terkudi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam dunia kerja dan dunia belajar serta di dunia masih banyak lagi dan berikutnya pada sajian video berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih contoh akhlak tercelak eh atau langsung saja ya mudah-mudahan tidak terlalu panjang videonya contoh akhlak tercelak atau mazmuma kepada Allah yang pertama ialah musyrik kemudian yang kedua adalah takabur yang berikutnya adalah murtad serta munafik jadi kita harus hindari keempat sifat tercelak ini nanti pada sajian berikutnya akan berupaya kami menyampaikan bagaimana sih yang termasuk musyrik takabur murtad serta munafik dan berikutnya adalah contoh akhlak kepada sesama manusia ini akhlak mazmuma mudah marah nah ini kemudian iri hati atau dengki ini kalau akhlak sesama manusia akhlak buruk ini kemudian mengumpat atau alhibah ada iri hati alhasadu mudah marah algadah algadab berbuat aniyaya al-zuhmuh kemudian kikir al-bukhluh bakhil dan mungkin ini yang dapat kami paparkan pada sajian video kali ini dan selanjutnya pada video berikutnya akan kita jelaskan satu persatu tentang bagian-bagian daripada akhlak mulai dari akhlak mahmudah terpuji kepada Allah sesama manusia dan diri sendiri begitu pun dengan akhlak tercelak terharap Allah ada empat bagian dan terhadap sesama manusia baik demikian mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa like dan komen serta mudah-mudahan kita sehat semua tidak rugi sia-sia waktu ketika kita menonton video sajian tentang akhlak dan mudah-mudahan rezeki kalian semua kita semua barakah amin tabarokallah wabillahi taufiq walidayah semuas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati